wish 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 hehehe selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan sakit-sangapak di nguruk belut saja oke next petualangan mancing belut siang ini saya sajikan di spot sungai ya pemisah ini dia spot sungainya saya spill dulu pemisah ini habis dikeruk ya pemisah dilihat dari pinggiran sungai yang bersih biasanya rimbun banget hehehe oke nah ini sungai saya juluki sungai penghasil pencetak belut-belut buah pun ya pemisah karena apa? karena kalau saya mancing belut disini pasti bisa dapat belut buah pun sal eh buah pun sal walah buah pun sungai oke apakah seperti itu dan apakah yang saya bicarakan berlaku untuk hari ini bisa melendorkan belut buah pun kita lanjut perburuan ya nah ini kondisi sungai yang akan saya pancing kali ini pemisah kelihatannya ini habis dikeruk ya pemisah nah ini di pinggirannya masih tanah baru biasanya rumputnya tebal banget ini pemisah dan ini kondisinya masih surut karena baru memasuki awal musim hujan ya pemisah nah ini belum semuanya ya kesana nah itu masih ada rumput yang tebal nah di bawah sini saya nemu lubang pemisah tapi entah lubang apa ini ini sudah saya buka nah itu arahnya kesana dan di depannya juga ada itu mungkin tembusannya oke kan saya coba saya coba cek lewat lubang ini ya oke kita cek lubang yang ini dulu ya pemisah mensurigakan ini rumpan baby pro nanti sudah terdengar suara gelundang-gelundung misal suara geluduk kelihatannya mau turun hujan lagi kemarin habis hujan kita masukkan ini dilihat dari jejaknya kelihatannya sih belut kelihatannya bye wih 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 mantep mantep gak ada atas wih babon wih babon lihat pamirsa wih babon ya wih babon sungai gede oke pemisah nah ini ya langsung disambut babon sungai eh, eh, nganu tripod nakal ini pemisah, maaf ya tadi pegangan tripod belitnya gaduh atas oke, mantap banget salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap sakus ngapak yang selalu dihati kita bungkus, salam satu hobi wui, terot nah pemisah kalau kalian mancing usahakan mencari lubangnya seperti ini ya pemisah, jadi kita cukup buka atasnya saja sampai kelihatan airnya pemisah tidak perlu diowok-owok di doker-doker, di dulap-dulap porak-aruan, nah ini lubang yang di dalam masih utuh nah kita tutup kembali lagi saja ya dan kemungkinan besar kalau banjir besok dihuni lagi pemisah jadi kita dapat keuntungan dan habitat belut tidak rusak tentunya oke ya mudah-mudahan bisa dicontoh kita lanjut perburuan mantap babon nah pemisah di depan sana ada lubang ya itu ya tadi lubangnya disana terus saya buka ke arah sini oke kita coba cek bismillahirrahmanirrahim apakah lubang belut kita kitip-kitip pemisah dan itu di dalam ada cangkang keongnya pemisah biasanya lubang belut kalau wuhuhuhuhu oke kurek beluk-beluk beluk wuhuhuhu naik 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 airnya naik ayo santap santap wih 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 babon maning wis babon wuuh wih naiki pelutek pemirsa Oke saya amankan di atas ya mantap Oke pemirsaan ini belutnya ya belut babon sungai lagi ya wih mantap banget ya tadi nyantapnya juga keren banget airnya sampai naik ke atas ini sudah ukuran babon ini super malah hehehe Oke salam-salamnya tetap buat seluruh subscribernya kangkusampak dan penonton setia yang selalu berhati-hati dan seluruh kru pasukan nanti sahabat tayo mendangri nih sungenir redi redi pol Mas Candre istiawan wui salam satu abik wih jempol tangan saya kalah hehehe nah pemirsa itu tas sama tempat beletnya ada di sana ya pemirsa nah tripod saya ada di seberang di sana dan dibawah sini ada lubang pemirsa Waduh nah itu ini tempatnya curam banget ya pemirsa Oke kita coba cek kita langsung cek tanpa tripod langsung saja ya nanti kalau misal kena saya lempar Oke Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan silubah belut wih naik akhirnya ya di Bibi furt tambah kenceng lihat airnya naiku mana wish wish belut wih 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 kunya punya macerot Hai mupe nah langsung kena wibabun babun lihat pemirsa babun ya wih tipis saya lempar Bismillahirrahmanirrahim wuhh Nah itu belut babonya oke aduh mohon maaf saya lempar ya pemirsa karena tripod saya ada di seberang sana belut babon sungai uh mantap 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 oke aduh salamnya tetap ya buat seluruh subscriber dan penonton setiap bagus ngapa ini babon sungai ini Alhamdulillah rezeki bagus kita bungkus salam satu hobi wuih nah ini kondisinya habis dikeruk ya pemirsa jadi mudah kita untuk mencari lubangnya ya pemirsa karena banyak lubang yang terlihat dan banyak banget lubangnya tapi sayang ukurannya mini-mini pemirsa ini contohnya seperti dibawah ini ini kemungkinan sejari telunjuk ini pemirsa Oke kita cek ya biar yakin wih wih loh keren ya sambarannya Oke kita kasih makan saja pemirsa ini enggak ada umpanya ya dikasih makan saja kita cari yang memang layak untuk dipancing atau diambil ya pemirsa babon sungai atau sejempol tangan up Oke tujuannya bukan menyombongkan diri tapi untuk menjaga populasi kita lanjut perburuan Hai nah lihat pemirsa di depan sana ada lubang ya itu kemungkinan besar lubang belut dan ukurannya juga agak besar ini sejempol tangan mungkin Oke kita coba cek Hai tuh langsung naik turun pemirsa airnya itu dulu dulu itu keluar belitnya ayo betul kue wis wis kene tanganiku ayo ayo wis wis ganas banget ya bisa gendeng waduh-waduh ini kebesaran kailnya soalnya dulu dulu itu keluar ya belitnya ya jempol tangan lah Oke saya ganti umpan dulu Oke kita coba lagi apa misalnya ini sudah ganti nih umpanya loh loh itu keluar belitnya itu dulu ke tangtung-tung tangtung tuh nah itu kepalanya kelihatan Oh masuk lagi dulu takut wih mantep banget ya pemirsa sumpah juga melintir mm-mm-mm-mm nyantol kue uh Nah itu belitnya ya pemirsa jempol tangan ini Oke ini Oke kita bungkus salam Satobi wui nah seperti apa yang saya bilang di awal video ya pemirsa kalau di sungai ini penghasil belut-belut babon ya tempat bersarang belut-belut babon sungai dan Alhamdulillah tadi tiga ekor belut babon sungai berhasil saya bungkus ya beserta satu ekor tumi nih hehehe nah untuk hasil bisa kalian lihat sendiri apa bisa nah ini ya saya sepil belut-belut babon sungai ya ini tiga ekor pemisah besar-besar kalau disini itu ya kepalanya jempol kaki up semua eh semua tiga ekor satu ekor belut tumi ya jempol tangan oke ya biasakan kita mancing punya patoan ya pemisah lalu sebesar ini kita bungkus dan sebesar itu kita rilis memang tapi ini Alhamdulillah ini masih panjang sponnya pemisah saya mulai dari di sana dan kesana sampai sepatas di situ pemisah disedot airnya buat mengair tambah tadi dapat juga disitu yang saya lempar oke berhubung ini waktu sudah siang dan saya sendiri kerja sore ya jadi waktunya saya bersih-bersih dulu untuk kembali ke tempat kerja saya ya enggak kalau habis pakai harap dibersihkan kembali ya sepatu celana hehehe tripod oke pulau cagus pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya salam satomi wuih selamat menikmati selamat menikmati